Unik pasangan ini menikah dengan maskawin seekor kucing. Jika umumnya dalam akad nikah seorang laki-laki akan memberikan perhiasan atau uang tunai sebagai maskawin, lain halnya dengan yang dilakukan pria ini. Alihali memberi perhiasan, dia justru menjadikan kucing sebagai mahar pernikahan. Momen unik tersebut dibagikan oleh pemilik akun TikTok Horeamisme bernama Siva Salma Jatunaini. Diketahui mahar tak biasa itu memang sengaja diberikan oleh suaminya lantaran dia sangat menyukai kucing. Terkait hal tersebut wanita yang akrab di Sapa Siva itu mengungkap bahwa keputusan ini sebelumnya mendapat tentangan dari keluarga. Namun, setelah dicari tahu lebih dalam dari sudut pandang agama Islam, keluarga Siva pun setuju. Tampak dalam video berdurasi 17 detik tersebut, Siva dan suami sedang melakukan prosesi ijab kabul di hadapan para saksi dan penghulu serta para tamu yang hadir. Terlihat Siva dan suami kompak mengenakan pakaian serba putih. Jika dilihat sekilas, momen ijab kabul itu seperti momen pada umumnya, di mana mempelai pengantin pria berjabat tangan dengan ayah dari mempelai wanita. Namun yang menjadi sorotan ketika orang tua Siva menyebut maskawin. Tampak kucing berbulu putih itu diletakkan di dalam kandang yang juga berwarna putih. Kucing tersebut tampak mengemaskan dengan bulunya yang lebat. Bahkan, Siva mengaku orang tuanya sangat senang saat tahu kucing itu dijadikan maskawin pernikahan anaknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!